Intro Kabak Ops, Komisaris Polisi Sunar di Riono, merilis penangkapan terhadap dua orang tersangka dengan inisial MI dan GP yang terlibat kasus narkotika jenis sabu. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada petugas tentang aktivitas mencurigakan keduanya. Berdasarkan informasi tersebut, tim Buru Sergap akhirnya berhasil meringkus kedua tersangka sekaligus menyita barang bukti sabu. Kedua pelaku ini berhasil tertangkap oleh tim Buru Sergap Satwa Narkoba di Jalan Raya Pesantren. Kini kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Yang pertama, anggota kita menangkap yang namanya GP. Ketika dia melaksanakan undercover buy, ditangkaplah GP dengan barang bukti berupa sabu-sabu yang ini. Ini ternyata dia membeli dari MP yang metabene mereka ini bertetangga. Dari MP, akhirnya MP bisa kita lakukan penangkapan dan ada barang bukti yang agak lumayan, ada kurang lebih 16 gram. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.